Intro Wow, Cas Audio mau bagi-bagi hadiah sebanyak ini Yaitu hampir 40 juta Saratnya gampang banget Kalian tinggal tonton dan klik di video ini nih Biar tau syaratnya seperti apa Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio Kembali lagi, kali ini kita mau bahas Pemasangan audio di mobil Fortuner Nah, pemasangannya ini Wow, cukup banyak yang kita mau pasang Yaitu head unit Android beserta kamera 360 Jadi harus bongkar-bongkar spion Nah, berikutnya ada pemasangan peredam ke 4 pintu Agar mid-busnya menjadi solid Dan menambah atau membuat mobilnya menjadi sedikit lebih kedap Sedikit ya, karena belum dipasang full Maksud saya itu Nah, selanjutnya akan dipasang prosesor Dengan merek yang lagi terkenal banget di tempat kita Yaitu Sound Time Sound Time lagi, Sound Time lagi Pemasangan Sound Time-nya kali ini akan sedikit dikawinkan Atau di-mix dengan power 4 channel dari iWeb Tujuannya agar tenaganya lebih maksimal lagi Plus, akan ditambahkan satu buah subwoofer Yaitu subwoofer yang lagi fenomenal banget Lagi jadi buah bibir Karena suaranya bagus banget Yuk, kita ikuti beberapa proses pemasangan Dan kita tengok juga subwoofernya merek apa Sebelah sini nih Nah, kita langsung lihat ke beberapa pengerjaan Karena ada pemasangan peredam Lalu pemasangan head unit Serta pemasangan kamera 360 Nah, yang paling penting Nanti kita mau tahu dipasang di mana Prosesor yang lagi viral banget Yaitu Sound Time Yuk, kita lihat dulu nih Nah, untuk pemasangan peredam Ini di bagian pintu 4 akan dibongkar Nanti di bagian dalam Cara pemasangannya sama seperti biasa Yaitu ada Tahap pertama lapis dalam Lapis tengah Dan juga pakai peredam akustik Nah, untuk bagian yang Pintu depan juga sama Jadi keempat pintu akan dipasangkan Peredam 3 layer Nah, pemasangannya Kita kasih lihat dulu aja nih Nah, peredamnya sudah dikasih lihat Sekarang kita mau bahas Soal penempatan Prosesor dan juga Power Ampli di bawah bangku Nah, ini bagian yang sedang Kita lihat ini adalah Pemasangan prosesor Dan juga Power Ampli 4 channel Jadi, Sound Time itu banyak tipe Ada 6 channel Ada 8 channel Ada 12 Nah, yang ini 8 channel Tapi powernya 4 Nah, agar semua speaker Terangkat dengan baik Dan tenaganya nambah Kita kombinasikan Power 4 channel Dari produk iWeb Nah, paketnya juga menjadi murah nih Kita lagi ada promo Khusus di SP Sound Time 8 channel Dikawinkan dengan Power 4 channel itu Yang harganya 9 jutaan itu Dijual menjadi Cuman 7 jutaan tuh Jadi, kapan lagi nih Kalau kalian mau beli Prosesor plus power Harganya murah Dari 9 juta lebih Menjadi 7 jutaan Itu saatnya Di bulan-bulan ini Nah, untuk Pemasangan selanjutnya adalah Satu buah subwoofer Dipasangkan di sebelah kiri Yaitu Satu buah subwoofer Sony Yang semuanya kemarin Kita bahas Di sebuah konten kita Yang mana dibahas Harga 7 jutaan Kok bisa ada jual Yang 4 jutaan Saya bilang Dipertanyakan tuh Keaslianya Bener-bener asli atau tidak Nah, kali ini Kita mau tes Nanti kalian bisa denger Hasil suaranya Sehebat apa Ikuti aja terus Oke, ini untuk Mobil Fortuner Tadi pemasangannya Sudah kita liput Yaitu Penambahan Head unit Dari Mirai Include dengan Kamera 360 Nanti akan kita Kasih tes juga Hasil kameranya Seperti apa Karena waktu Kalibrasi Tadi tidak Sempet diambil Yang pasti Pasang kamera 360 itu Harus dikalibrasi Agar Setiap Sudut kamera Penyambungannya itu Dapat Sudut kiri Kanan depan Dan kiri belakang Dan kanan belakang Nah, untuk Prosesornya adalah Soundtime 8 channel Digabung lagi Atau dipasangkan power 4 channel Tujuannya agar Midbus depannya Menjadi lebih kokoh Serta twitternya Menjadi lebih prima Nah, itu Pembagiannya Channel 1 dan 2 Untuk speaker belakang Kanan dan kiri Channel 3 dan 4 Masuk ke power Untuk twitter depan Channel 5 dan 6 Masuk ke power juga Untuk midbus depan Lalu 7 dan 8 Line outnya Masuk ke subwoofer Sony Nah, ini subwoofernya Ini yang Kemarin baru Kita bahas Nah, agar Pintunya lebih stabil Kita tambahkan Perdam Nah, untuk total biaya Dari mobil ini Ada di bawah sini Totalnya Nah, langsung aja Kita ke kamera Hasilnya seperti apa Ini adalah Tampilan head unit Saya tidak bahas Secara detail Kita tampilkan Menu utamanya Ini seperti ini Modelnya keren banget Bagus pokoknya Nah, untuk Menu yang lebih banyak Kita tekan Kita slide Ini disentuhnya juga Wow Pokoknya Amazing Keren Lalu kita lihat Kamera Send kiri Tuh Penyambungan sudutnya Dapat semua Sisanya adalah Roda sebelah kiri Lalu kita send Sebelah kanan Nah, tindah ya Tuh Jadi, keren Nah, kalau kita Posisi mundur Kita mau test juga Oke, ini posisi mundur Dan ini Posisi depan Oke Hasil kameranya Tidak dibahas secara detil Tetapi gunanya kamera 360 adalah Untuk mempermudah pada saat Jalanan sempit Atau di trotoar Atau parkiran yang pas-pasan Nah, itu lebih membantu Nah, selebihnya biasanya adalah Karena teknologi Jadi, beberapa orang yang Hobi dengan gadget Ya, mainannya gadget Setiap keluar baru ganti Nah, kalau yang hobinya di mobil Kecanggihan di mobil Yaitu kamera Terus Kamera di VR Ya, itu macam-macam Nah, ada yang penghobinya Murni ke audio Nah, kita kembali ke audio Kita tidak bahas detilnya Pokoknya setiap Kita bangun audio prosesor Pasti ada yang namanya Tahap tuning Tuning itu untuk mencari Suara yang ideal Untuk menentukan Cutting frekuensi tweeter Mampu berapa Terbaik di berapa Kita cut Mid-bust-nya juga sama Subwoofer-nya juga sama Dan langkah selanjutnya Ada yang namanya Equalizer Itu untuk mengurangi Seperti ini Grafik yang over naik Overlap kita turunkan Grafik yang anjelok Kita boost Nah, dalam boost itu Tidak boleh Sembarangan Ada batas limiternya Lalu yang terakhir adalah Time alignment Untuk mengatur jarak Speaker yang lebih dekat Dengan tempat duduk kita Baik subwoofer Mid-bust Speaker belakang Itu jaraknya berbeda-beda Tujuannya Satu Untuk membuat Kesan panggung Menjadi di atas dashboard Seperti disini Nah, itu kurang lebih Yang dicari Seperti itu Nah, langsung aja Saya gak bahas Soal position ya Posisinya Yang dicari adalah Letak suara Harus di atas panggung Senternya dapat Lebar panggungnya Juga dapat Syukur-syukur Kalau sistemnya 3-way itu kita bisa mencari Yang namanya Kedalaman panggung Lebih spesifik Per instrumen Nah, kalau mobil harian Tonalnya harus enak Jadi High, mid, low Mulai dari twitter Mid, upper, mid Mid-bust, subwoofer Harus dapat semuanya enak Sehingga ruang Di dalam kabin ini Menjadi Sebuah sistem Yang enak Didengarkan Nah, langsung aja Kita tes Tonal ya Kita tes tonal Menggunakan CD Ya, gak usah Pakai far, center, mid Kita langsung Track 22 Kita perdengarkan Vokalnya disini Jadi ini bagian Tes tonal Kenapa sering kita pakai Karena lagu ini Kita sudah Pelajari Dan merupakan Lagu tuntunan Untuk tuning Jadi simbalnya Kick, drumnya Bassnya Vokalnya itu Harus terdengar indah Nah, sedikit lagi Track 23 Sekarang kita Geber Menggunakan Track Underground Academy Tes Bass Sony Seperti apa Dari kecil dulu Karena ini Bassnya kaget Nah, ini dia Ini volume Baru 16 Asik Kita gedein Gokil Motot banget Disini Gila Galak banget Instrum Mainnya jelas Kebawah ya Kebawah Suasana Nah, ini dia Jadi Subwoofer ini Galak banget Dan sampai kenceng pun Masih solid Untuk mengatur Seperti biasa Ada bass control Tinggal puter Seperti ini Kita geber Sedikit lagi Dan closing Sampai kenceng pun Masih asik Oke, cukup Jadi, waktu kita Geber sub kolong Harus tahu diri Paling tidak Untuk harian ini Sudah kekencengan Malah lebih dari cukup Bukan berarti Bassnya sampai Menggetarkan mobil Kayak bikin bok Di belakang Itu bukan Tapi Kebutuhannya Sudah tercukupi Sekali Nah, mengingatkan Terakhir Video giveaway Sudah kita tayangkan Nah, disitu Hadiahnya itu Hampir 40 juta Nggak bohong Jadi Bisa kemarin 14 pemenang ya Ada 14 calon Pemenang Sarapnya cuman Nonton Subscribe Comment Dan follow Instagram Di masing-masing produk Yang saya cantumkan Ada Berbagai brand Disitu Nah, terakhir Kalau kalian Mau bangun audio Konsultasikan Terlebih dahulu Agar tidak salah Genre musik Yang diinginkan Karena kalau Salah beli barangnya Lalu musiknya Nggak sesuai Nanti nggak enak Misalkan Maunya jazz Sound quality Tapi speakernya Bising Itu nggak akan dapat Begitu juga Sebaliknya Jadi Percayakan dengan Instalator Kalian Masing-masing Syukur ke Tim Chas imaging Dengan senang hati Pasti kita akan layani Oke, terima kasih Dukung terus Dengan cara Comment, like, subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar dapat Notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video selanjutnya Imaging Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa